Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dari Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi Pataka, Pak YK. Terima kasih setelah kami diundang untuk berbincang-bincang dengan teman-teman semua dalam acara webinar seri kelima ini dengan topik diskusi publik menghadapi resesi ekonomi. Yang saya hormati Pak Liga Agus yang hari ini bersama kami untuk memberikan semacam pandangan-pandangan ataupun wacana ataupun pendapat serta beberapa solusi-solusi terkait dengan dunia peternakan saat ini dan tentunya ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pertama-tama terima kasih kami sampaikan kepada seluruh teman-teman. Dan salam hormat juga buat teman-teman media yang beberapa tadi disebutkan oleh Pak YK yang sudah hadir bersama-sama di webinar ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan lancar dan membuahkan sebuah terobosan-terobosan untuk lebih baik lagi dalam menghadapi resesi ekonomi ini yang kaitan dengan pembangunan peternakan nasional kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kondisi saat ini yang kita hadapi bersama adanya pandemi membuat segalanya kacau balau kalau bahasa itunya. Atau mungkin terobosan-terobosan selama ini keluar dari yang biasanya. Namun demikian yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh tidak dilakukan adalah penyiapan pangan untuk bangsa ini. Itu kata kunci nomor satu. Hari ini atau saat ini kita masih bisa menunda untuk beli baju baru. Betul. Kita masih bisa menunda membeli HP baru atau yang lainnya. Tapi tidak mungkin kita menunda untuk tidak makan dulu hari ini. Sehingga suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, maka ketahanan pangan dalam masa pandemi kini menjadi sebuah hal yang sangat fundamental. Saudara-saudara kita bisa sakit, tapi tidak mungkin dia tidak makan. Dan kalau tidak makan berarti akan menjadi persoalan yang lebih besar dari bangsa ini. Tidak makan bisa diakibatkan karena kekurangan bahan makanan, kekurangan pangan. Ini adalah menjadi sesuatu yang menjadi tanggung jawab pemerintah beserta seluruh kita ini untuk bagaimana tetap mempersiapkan pangan untuk 267 juta orang. Yang notabene minimal dua kali sehari membutuhkan pangan. Komoditas peternakan, seperti kita ketahui bersama, sudah menjadi komoditas atau barang penting. Apa istilahnya? Gak pokting ya? Bapok tung. Barang pokok penting. Itu sudah masuk. Artinya, kalau penting berarti harus dirindungi sebaik-baiknya. Nah terkait dengan hal itu, dalam hal ini Kementerian Pertanian atau Direktora Jeneral Peternakan dan Kesehatan Hewan, ini memastikan bahwa komunitas peternakan itu tersedia untuk bangsa ini. Itu yang harus dipastikan. Dan Alhamdulillah, mulai dari awal pandemi sampai hari ini, kita belum mendengarkan bahwa komunitas peternakan hilang di pasaran. Malah yang terjadi saat ini, khususnya di perunggasan, kita terjadi oversupply yang sangat besar. Malah BPS dari menghitung-hitungannya itu kurang lebih 40% terjadi penurunan konsumsi. Namun di hitungan-hitungan ada juga hitungan-hitungan yang lain sekitar 25%. Artinya, produksi tetap, konsumsi menurun, itu pasti ada suatu kesenjangan terjadinya oversupply yang berlebihan. Inilah kondisi saat ini yang terjadi, khususnya di unggas. Kalau di daging, Alhamdulillah, kemarin dengan hitungan-hitungan normal, kita saat ini malah kemungkinan untuk Januari 2021, kita memiliki surplus yang banyak dari stok yang ada, karena juga terjadi penurunan konsumsi. Sehingga ada luncuran stok dari 2020 ke 2021. Telur, dalam kondisi saat ini, hitung-hitungan dari BPS dan kami juga, itu adalah tidak mengalami penurunan. Karena kita tahu kalau telur kan gampang tuh, murah, bisa beli 2-3 biji, langsung diceplok, jangan lihat telur dadar atau mata sapi. Jadi mudah. Ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat dalam situasi COVID saat ini. Relatively, semua komunitas peternakan saat ini dalam kondisi normal, kondisi cukup, malah berlebih. Nah, tugas dari Kementerian Pertanian, semua kita tahu bahwa tugas utamanya adalah produksi. Ini harus dicatat dengan baik. Tugas Kementerian Pertanian adalah produksi. Memastikan bahwa bangsa ini cukup. Bangsa ini suasembada. Suasembada berarti tidak perlu ada intervensi dari luar untuk kecukupan pangan. Nah, kalau kita misalnya bicara soal unggas, yang saat ini, sebelum COVID pun, sudah melebihi dari kepada kebutuhan. Itu tidak lain adalah untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di negara ini, maka overstock ini bisa menjadi menutupi akibat dari kondisi. Apalagi dengan kondisi saat ini, dengan penurunan konsumsi, terjadi kelebihan produksi. Artinya, tugas Kementerian Pertanian sudah selesai sebenarnya. Lalu dengan harga seperti apa? Jujur, kami tidak menangani harga. Bapak-Ibu, para peternak yang hadir di sini atau yang lain, HPP itu dikeluarkan oleh siapa? Kementerian Perdagangan atau yang lain? Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan. Apa yang kamu menyebutkan itu? Artinya, kalau mau tanya kenapa harga anjol, tanya yang keluarkan HPP harusnya. Jangan yang keluarkan produksi. Kami bisa saja melakukan pembatasan-pembatasan, udahlah, kalau itu tidak usah surplus. Ngempas saja. Bisa. Kita lakukan dengan pembatasan produksi DOC. Tapi pertanyaannya, jika ada sedikit saja sesuatu terjadi di negara ini, apakah mungkin ada pandemi penyakit ayam yang tiba-tiba harus pada mati, seperti harga yang babi saat ini pada mati-mati, tidak tahu kenapa, oleh ASF. Kalau itu terjadi, bagaimana? Apakah kita harus minta lagi ke negara lain memasukkan? Sudah cukup daging sapi kerbau, kita masih tergantung. Daging ayam ini kita harus pertahankan. Nah, inilah yang perlu kita menyamakan persepsi kita. Dari segi produksi, maka kementan adalah bapak. Dari segi hilirisasi, maka tentunya bapaknya ada yang lain. Ini harus kita bersama-sama mempunyai visi dan penafsiran yang sama. Namun demikian, kami tidak tinggal diam. Karena memang harga juga dipengaruhi oleh produksi yang overbanyak. Sehingga kita melakukan langkah-langkah, meminta kepada produsen-produsen DOC untuk segera mengurangi produksinya untuk bulan berikut atau step berikut. Dan kami telah mengeluarkan surat edaran untuk mengurangi produksi final stock DOC dengan melakukan tunda setting ataupun pengurangan hatching egg yang ada. Sekaligus, kami mundur sedikit ke belakang, yaitu dengan melakukan afkirdini parent stock agar ayam ini tidak bertelur terus supaya produksi telur untuk menjadikan final stock menjadi DOC itu bisa kita antisipasi. Hal ini telah dilakukan dan saat ini lagi berjalan. Dan tentunya ini adalah langkah-langkah dari segi produksi. Sekali lagi, itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian dalam mengatur produksi karena memang tugasnya produksi. Lalu setelah itu masih terjadi sana-sini adanya kelebihan yang menurut orang yang berjualan adalah kelebihan dan mengakibatkan harga turun maka tentunya itu sudah menjadi domain di tempat lain. Untuk bagaimana mengatur hilirisasi ini mengatur produksi yang berlebih ini. Nah yang terjadi saat ini ya kekurangan produksi yang didemo kementerian. Kelebihan produksi yang didemo juga kementerian. Maunya apa? Harga naik yang didemo kementerian. harga turun yang didemo kementerian. Saking hebah hebohnya demonya turunkan menteri pertandingan. Tapi yang menurut yang membuat HPP itu tidak ada tulisan turunkan menteri yang membuat HPP. dimana akal sehat kita berpikir saudara-saudara sekalian. Kami tidak membela diri tetapi apa yang dilakukan oleh kementerian pertanian tidak terhenti dan terus dan terus. Saat ini mungkin teman-teman semua sudah tahu bagaimana negara lain saat ini berusaha untuk memasukkan ayamnya ke Indonesia. Baik melalui perundingan BWTO dan sebagainya kita di komplain kiri kanan kita digugat kiri kanan agar barangnya masuk. Makanya saya katakan tadi kalau mau dikurangi produksi ayo kita kurangi. Tapi siapkah kita menerima orang lain yang menutupi kekurangan nantinya? Kalau hilirisasinya kita tidak jaga. Seperti itu. Nah tentunya di GenPKH sebagai orang tuanya peternak di bidang produksi ini harus bertanggung jawab terhadap produksi dan hari ini kita tunjukkan bahwa produksi kita berlebih bukan kekurangan yang bahaya kekurangan. Lebih sulit mengatur kekurangan daripada kelebihan. Karena apa? Kita memerlukan orang lain. Dan sekali orang masuk tidak akan berhenti masuk. Dan akan menggempur kita dan akan mungkin menghancurkan peternakan dalam negeri kita. Karena dia ingin mendominasi. Ini yang kami jaga semaksimal mungkin agar ini tidak terjadi. Sehingga yang dibutuhkan di perunggasan ini adalah kekompakan. dan menganggap Ijen PKH atau Kementerian Pertanian ini sebagai bapaknya. Kalau bapaknya tidak becus bapaknya tidak beres itu yang perlu didemo. Kalau bapaknya tidak menghasilkan produksi yang baik sampai-sampai negara lain harus masuk menutupinya itu bapaknya tidak benar. Tapi dengan kondisi saat ini yang cukup apakah masih kami dikatakan tidak benar dalam menyikapi dalam melindungi peternak kita. Yang berikut kondisi saat ini Bapak Ibu sekalian peternak rakyat kita itu setahu saya tidak menjual LB-nya atau AYAN-nya ke pasar. Karena aksesibilitas dan juga jaringan-jaringan itu sudah dikuasai oleh segmen tertentu. Setahu saya mohon saya dikoreksi kalau salah. Setahu saya peternak itu menjual melalui perantara. Tidak langsung ke pasar menjual. Broker. Ya mungkin istilahnya seperti itu. Broker ini kan ahli di bidang dagang-dagangan seperti ini. Ahli mengadu kita terkait dengan harga. Kalau si A mengatakan harga ayam saya 18 ribu maka dia akan katakan ngapain lu pasan 18 ribu? Si B kok cuma 16 ribu? Akhirnya apa? Kita juga ikut. Tapi sebelah itu dia bilang ini lagi kok 16 ribu? si C itu 14 ribu loh. Ini akan terjadi karena apa? Kita itu tidak bersatu dalam sebuah organisasi. Sehingga berkali-kali pemerintah menyatakan ayo bersatu. Bermitra satu sama lain. Berkorporasi. Kalau ayam-ayam ini masuk dan keluarnya satu pintu siapa mempermainkan? Broker siapa? dia tidak bisa mengambil dari pintu lain. Hanya satu pintu. Jadi kalau pintunya itu harganya 18 ribu maka dia akan tidak pernah dapat harga di bawah itu. Mau lihat buktinya? Harga dikonsumin relatif stabil stabil sepanjang tahun. Sepanjang tahun malah di awal-awal tahun menjelang lebaran setelah lebaran menjelang COVID relatif stabil tinggi. pada saat april saya masih ingat harga di pasar itu masih 37, 38, sampai 40 harga di peternak sudah 4.500. Siapa yang diuntungkan di sini? Adalah kaitan dengan market atau hilirisasi. Kenapa? Kita tidak kompak. Kita diadu antar peternak dengan soal harga oleh broker-broker. nah ada yang mengatakan ah kemitraan pak itu tidak pro merugikan. Saat ini Kementerian Pertanian telah mengeluarkan peraturan pemerintah terkait kemitraan dan penoman pelaksanaan kemitraan yang saling menguntungkan. Dan semua kemitraan sekarang harus mengikuti tata caranya. agar tidak ada lagi yang mengatakan bahwa kemitraan itu hanya menguntungkan intinya mitranya tetap berugian. Dengan peraturan ini dan petunjuk pelaksanaannya insya Allah dilaksanakan dengan baik tidak akan terjadi. Ayo kita mulai seperti itu. Dengan bermitra ini tentunya bisa saling menghitung sama lain. Oh bulan depan kita atur yuk hanya seribu ekor yang masuk jangan dua ribu karena kalau dua ribu akan surplus. Dan boleh kita cek bersama sangat jarang terjadi atau mungkin bahkan belum pernah terjadi surplus secara nasional. Surplus itu ini di luar kondisi COVID ya kondisi normal tidak pernah kami mendengarkan ada surplus secara nasional. Dan bisa kita cek harga juga berfluktuasi akibat surplus itu adalah berdasarkan area. Kadan di Solo turun di Banten aman atau sebaliknya. Itu karena apa? Ada satu hal yang memang perlu di dalam pemerintahan ini harus kita perkembaikan. saya pernah menanya beberapa kepala dinas peternakan provinsi dan kaupaten kota. Ada berapa jumlah peternak atau ada berapa jumlah kandang atau ada berapa populasi ayam potong yang dipelihara di daerahmu? Jawabannya saya tidak tahu Pak. Kenapa tidak tahu? Karena orang-orang yang ingin membangun kandang membudidayakan ayam di situ itu tidak teripot kepada dinas. Hanya teripot kepada kondak saya apa istilahnya di Spenda atau apa yang tempat kantor perizinan satu atap. Satu atap. Dia tahunya mendaftar di situ menyiapkan dokumennya bla 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 keluar izin bangun kandang. Padahal kalau ini diketahui oleh dinas maka dia akan mengatur oh di Banten hanya butuh satu juta bulan depan mana kalau DOC masuk lebih dari satu juta jangan diizinkan masuk kecuali dia punya sekumen pasar yang lain bahwa saya sengaja masukkan satu juta tambahan ini untuk ekspor saya bukan untuk ke pasar atau untuk diolah oke tapi kalau untuk tujuan pasar yang sama maka dinas bisa mengatur oh jangan masuk lagi DOC saya gak kasih kamu izin masuk ke DOC kan harus ada izin tuh tapi ini tidak ter-report dengan baik sehingga pemerintah daerah pun tidak tahu ada berapa ayam di daerah begitu panen langsung meledak harga hancur nah yang berikut adalah ini juga kaitan dengan distribusi logistik saya katakan tadi bahwa dalam kondisi normal di luar pandemi itu belum pernah kita temukan surplus secara nasional harga di wilayah timur itu jauh lebih tinggi daripada harga di wilayah Jawa karena di sana memang kekurangan di Maluku di Maluku Utara di Papua di Halmahera misalnya seperti ini cek di Kalimantan Utara cek harga itu mahal bisa dua kali lipat dengan harga di Jawa nah kalau pola distribusi ini kita perbaiki maka kita bisa mengalihkan stok pangan kita atau stok ayam kita dari wilayah-wilayah surplus ke wilayah-wilayah defisir nah saat ini kita yang paling mempunyai peluang untuk melakukan ini adalah teman-teman kita di BUMN di April yang lalu sudah sesuai dengan keputusan bersama pada saat rakornis di Menko bahwa dua BUMN ditunjuk untuk menyerap livebot kelebihan yang ada di Peternara itu jadi keputusan apa yang terjadi eksekusi tidak terjadi kenapa Padil Jet ada tahu penyebabnya dikasih tugas enggak dikasih amunisi yang salah siapa kalau itu jangan-jangan yang di demo lagi Kementerian Pertanian yaudah bukan urusannya itu berarti Kementerian Keuangan atau gimana Padil Jet kalau itu Kementerian BUMN teman-teman sekalian sehingga ini memang memerlukan sesuatu kebersamaan kata kuncinya disitu kebersamaan kekompakan kita tidak saling menyalahkan tidak saling mengklaim tidak membuat suasana gaduh nah untuk itu saya selaku dirgen yang baru insya Allah beri kesempatan saya sedikit lagi kita akan membuat sebuah aturan main yang permanen terhad terkait dengan kita tahu aturan main sudah ada yang kurang saya lihat di aturan main yang sudah ada adalah penegakan daripada pelaksanaan aturan itu apa berarti nanti akan ada sangsi gitu ya ya kalau saya dikoreksi kalau ada teman-teman yang pernah membaca Permintan 53 ya terkait ayam ini ayam ras dan pelur itu terakhir bagi siapa yang tidak melakukan maka izinnya akan dicabut gitu kan tapi masalahnya pencabutan izin kewenangan kementan bukan itu pertanyaan saya yang ngasih izin siapa kementan nah dalam hal administrasi administratif seperti ini dikimentan itu memang kurang karena tugasnya produksi gitu kurang bahkan hampir dikatakan tidak ada tetapi kami yakin kami punya key point key point yang bisa dilakukan bukan dalam hal administratif tapi kewenangan itu yang akan kami lakukan bahwa penegakan aturan main yang kita sepakati bila ada yang tidak maka kita akan menindaki sesuai dengan kewenangan yang ada di direkta raja peternakan dan kesejahteraan oke oke nah kalau kondisi teman-teman peternak semua peternak apapun namanya diunggas misalnya membuat kondisi apa kondisi yang kondusif maka kami dari pemerintah bisa berpikir dengan tenang tapi kalau bunuh apapun sudah di demo menterinya disuruh turun cari aja orang tua yang lain kan selesai itu berarti tidak menghargai lagi kementerian pertanian sebagai orang tuanya untuk produksi kalau tidak kalau tidak mau silakan cari orang tua yang lain yang mungkin lebih baik dari kami biarlah kami membina orang anak-anak kami yang mau patuh taat kompak untuk menengani persoalan kondisi kondisi pandemic ini ada tiga langkah yang kami mau buat dan ini sudah berjalan saat ini yang pertama adalah langkah SOS SOS ini bulan per bulan akibat daripada pandemi ini produksi relatif stabil jumlahnya tapi konsumsi kemudian adalah jangka pendek pendeknya juga sangat pendek yaitu sampai Desember kemudian solusi permanen akan kita mulai per 1 Januari 1 Januari 1 Januari 2021 ya solusi permanen kita akan insya Allah kami mengupayakan untuk keluar sebuah solusi yang kita sepakati bersama nantinya kami akan mengundang para teman-teman untuk melihat itu mengkritisi memperbaiki untuk beberapa yang perlu kita satu contoh lagi kalau tidak salah yang punya 300 ribu per minggu 300 ribu harus RPHU dan rantai dingin titik kalau saya bikin kapasitas 10 ekor saja boleh kan boleh kan tidak ditulis 100 ribu 100 ribu tidak ditulis berapa itu kan semua hal-hal yang intinya bahwa penegasan dari pemerintah terkait aturan main yang disepakati harus dijalankan itu yang harus menjadi protokol dan insya Allah kami berkomitmen dan kami tidak pandang buluh siapapun yang tidak mau ikut silahkan cari bapak yang lain apakah perusahaan besar apakah perusahaan kecil peternak besar peternak kecil karena di kepala saya sebenarnya tidak ada istilah kalau bisa itu dihilangkan istilah peternak integrator kita adalah peternak untuk menyiapkan pangan bangsa ini titik itu aja itu kan persoalan besar kecil kan hanya dari skala tapi dari yang namanya satu ekor sampai satu juta ekor diperlihara satu aturannya itulah yang namanya aturan permanen yang sifatnya universal siapa pelaku perunggasan harus ikut itu sehingga kami canangkan bila itu sudah kita melakukan kami tidak pandang buluh siapapun juga yang tidak bisa ikut dengan ini silahkan minggir Bapak Ibu yang kami hormati memang tidak semudah membalik tantangan dalam hal persoalan unggas ini karena kondisi-kondisinya dari dulu hingga kini masih terulang terulang dan terulang sehingga perlu kekompakan dan ketegasan Bapak Menteri dihadapan para peternak di Batu Malang telah menegaskan saya ini bapaknya peternak rakyat itu sudah saksinya banyak disitu bahwa Menteri Pertanian adalah menterinya peternak rakyat melindungi ngapain katanya dilindungi yang besar enggak dilindungi juga banyak yang menawar melindungi diri melindunginya yang tidak ada ini peternak rakyat itu komitmen beliau dan menyampaikan ke saya berulang-ulang hal dan beri beliau waktu bersama dirinya dan seluruh jajarannya yang terkait dengan peternakan untuk membedahi seandainya enggak ada covid pak sudah selesai cuma karena ada covid terjadi sesuatu turbulensi yang sangat besar sehingga ini memerlukan ketenangan dan step by step selesaikan dulu yang SOS baru kita tapi kalau baru kita mau lakukan ini sudah diributin gimana kita bisa berpikir yang enak seandainya anak kecil kita bilang aja kita berkelaya Pak Dirjen kalau boleh tahu yang SOS ini kira-kira apa saja yang bisa dipahami SOS itu yang pertama bahwa kelebihan produksi ini kita minta kepada integrator yang memiliki rantai dingin yang cukup penyerapan 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 sama upkir ini adalah SOS upkir dini itu dan hedging act itu untuk jangka pendek sekali sampai Desember sampai Desember nanti baru yang menengahnya permanennya jadi enggak ada lagi menengah langsung kita buat permanen rencananya seperti itu Pak YK oke dengan demikian sampai itu jangan dulu ada demo-demo dulu biarkan berpikir dulu ya ini kita kesempatan saya ini baru beberapa hari walaupun saya orang dalam tetapi kan tentunya saya baru melakoni langsung hal ini yes sebagai otoritas ya oke dan yang terakhir Pak YK saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa berdasarkan pertumbuhan ekonomi PDB di triwulan kedua yang dirilis oleh BPS pada bulan Juli kemarin sektor pertanian lah secara general yang tumbuh 16% ya termasuk dalam di situ kan termasuk perikanan juga ya nah peternakan bukan turun nah ini yang saya mau katakan satu-satunya kayaknya ya atau bersama Horty kalau gak salah atau saya lupa sama perikanan Pak itu terjadi minus perikanan minus 0,5 0,5 kalau gak salah untuk Q2 portal ya nah untuk itu teman-teman sekalian ayo kalau kita kompak bersama kita menjaga stabilitas produksi dan harga maka kami yakin triwulan ketiga yang akan rilis di September ini berarti Oktober kan baru rilis berarti untuk perhitungan sampai 30 September kami optimis bahwa PDB kita untuk subsektor peternakan akan naik oke baik karena obrolan saya dengan BPS untuk mencari tahu apa sih inti dari perhitungan itu adalah nilai tambah oke paling banyak kalau kita lihat ekspor kita untuk subsektor peternakan ini tidak kalah dengan yang lain cuma saya khawatir pada saat ini sudah menjadi nugget sudah menjadi sosis sudah menjadi karage maka itu tidak masuk dalam peternakan padahal kami kami komunikasikan yang kedua adalah rilis kemarin terkait NTP dan NTUP juga peternakan turun kalau ini kemungkinan besar diakibatkan unggas yang harganya anjelok sehingga nilai tukar petani atau peternak ini atau nilai tukar usaha peternak ini turun akibat itu itulah yang dapat kami sampaikan teman-teman sekalian intinya mari jaga kekompakan dan kebersamaan untuk menyelesaikan persoalan karena ini persoalan bukan hanya satu sektor hanya satu titik banyak mulai dari peternaknya kandangnya pakannya dan segalanya kita harus benahi aku tidak kompak gimana mau selesai oke nah tentunya kami selaku dirjen yang baru insya Allah berkomitmen untuk melindungi peternak rakyat karena menteri sudah begitu suka atau tidak suka jadi harus begitu dong dan itu insya Allah kami akan buktikan step by step sehingga butuh dukungan seluruh stakeholder seluruh teman-teman yang terkait dengan peternakan ini jadi bukan hanya peternakan unggas tapi juga peternakan yang lain dan insya Allah nanti Pak Prof Ali Agus akan menyampaikan ini dan salah satu juga bukti untuk peternakan ruminansia ini insya Allah pada tahun depan dan kita sudah mulai pilot-pilot programnya di tahun ini hanya sedikit sekali pada tahun depan kita akan masifkan yaitu pengembangan seribu desa sapi yang nanti akan berbentuk sebuah korporasi hulu hilir dan nanti di backup oleh off-taker off-taker baik itu dari BUMN dari perusahaan-perusahaan peternakan dari perusahaan-perusahaan daging dan sebagainya dan pakan yang itu nantinya tergabung dalam sebuah korporasi disitu sudah ada yang mengurusi pak pakannya disitu ada yang mengurusi kesehatannya dan seterusnya dan ini akan dibuat dalam sebuah korporasi dalam sebuah desa dalam sebuah kecamatan satu korporasi itu lima desa tentunya diharapkan tidak berjauhan berarti itu harus berada dalam satu kecamatan itu seribu ekor lima desa itu enggak rencananya itu konsep ini masih konsep yang kita lakukan satu desa itu 200 ekor 100 untuk pengemukan 100 untuk budidaya kenapa ada pengemukan ada budidaya agar desa ini sudah produktif dengan pengemukannya sambil ini berjalan sehingga nanti mungkin kayak Gapus Pindo segala itu akan bekerja sama dengan dengan desa-desa ini untuk membeli sapi-sapinya secara digemukan kedepannya setelah dua tahun kita harapkan desa itu tidak menjual lagi sapi tapi dia menjual daging sehingga disitu perlu ada rumah potong hewan mini untuk satu saja mungkin untuk beberapa desa lalu kerjasama dengan mungkin importir daging tidak usah dibeli di sana beli aja dagingnya itu seperti itu dan perbankan wajib hadir disitu untuk membantu aspek permodalan dan ini kita kita dampingi kita kawal selama dua tahun setelah dua tahun maka dia akan berdiri sendiri BUMN disitu sudah masuk sebagai beberapa angkat perbankan dan sebagainya sudah masuk disitu itu gambarannya dan insya Allah kita akan diskusikan lebih jauh soal ini sebagai satu konsep dan inilah bentuk keberpihakan pemerintah bukan hanya diunggas tapi juga di Ruminansia karena memang Ruminansia ini masih PR kita karena masih 39% kita masih tergantung dari medara lain untuk pemerintah Pikerbau baik demikian yang kami dapat sampaikan kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan jaga kewompakan mari jaga kebersamaan kita untuk perunggasan untuk peternakan nasional kita yang lebih baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati